Saudara Provinsi Riau memang kaya akan kulinernya. Ciri khas dan rasa menjadikan kuliner Riau banyak diburu oleh wisatawan yang datang ke negeri Melayu ini. Salah satu kuliner yang populer Riau adalah kue bangkit. Kue bangkit merupakan satu di antara kuliner yang populer di Provinsi Riau pada masanya. Jajanan ini memiliki bentuk seperti bunga mawar dan teksturnya kering. Dinamakan kue bangkit karena setelah dipanggang, ukurannya dua kali lipat lebih besar dari ukuran kue bangkit sebelum dipanggang. Namun saat ini, kue bangkit yang memiliki rasa manis mulai sulit ditemukan dan hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu. Dan hari-hari besar seperti lebaran Idul Fitri. Warga di desa Kubang Jaya, kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau hingga saat ini masih memproduksi kue bangkit jajanan khas Riau. Untuk membuat kue bangkit, ibu rumah tangga ini terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahannya. Mulai dari tepung, gula pasir, irisan gula merah, telur, dan bumbu penyedak. Langkah pertama, bahan-bahan yang sudah ada kemudian dicampur menjadi satu dan diaduk menjadi adonan. Sekitar 30 menit proses mengadon, proses selanjutnya dicetak dengan alat khusus yang berbentuk bunga mawar. Setelah itu Rita kemudian melakukan inovasi kue bangkit dengan memberikan topping wijen. Setelah selesai, proses selanjutnya membanggang adonan kue bangkit selama 20 menit. Kue bangkit yang matang ini ukurannya lebih besar dari ukuran kue bangkit sebelum dipanggang. Rita mengaku, kue bangkit yang ia produksi banyak dipesan pada momen-momen tertentu, seperti jelang lebaran Idul Fitri ataupun pada hari-hari besar lainnya. Bahannya simpel bang, itu yang tidak susah dicari ya. Itu berupa tepung tapioca, gula merah, gula putih, terus minyak makan. Bisa juga digantikan dengan minyak santan yang sudah diproses jadi minyak, itu bisa juga. Terus dikasih lagi bumbu dengan garam 1 sendok teh, terus bumbu lapis, sama soda kue, telur, itu saja. Pokoknya semua bahan itu dicampur, semua diaduk sampai gula merah itu hancur. Dalam artikel sebelum dimixer, itu gula merah harus diiris-iris terlebih dahulu. Terus jangan lupa, tapioca itu harus sebelumnya disangkrai terlebih dahulu antara 15 sampai 20 menit. Kemudian setelah apa, jadi adonan yang telah dimixer ini, kalau bisa diendap satu malam, jadi kebesokan harinya, baru kita adon, dicampur tepung yang telah disangkrai tadi. Setelah itu baru diadon sampai kalis, lalu dicetak, dan divariasi tergantung peminat masing-masing. Kemudian di proses selanjutnya, setelah itu dikasih? Setelah divariasi, setidaknya diatasnya dipoles dengan kuning telur, bisa juga dicampur dengan wijen, terus setelah selesai dengan pencetakan dan variasi, itu baru dipanggang selama 15 sampai 20 menit dengan api sederhan. Kalau dari awal proses pembuatan sampai selesainya, butuh waktu berapa lama? Kalau butuh waktu, itu dari penyangkrayan tepung, dari apa, enggak sampai satu hari. Kok minimal sekitar 2 jaman atau 3 jaman sudah siap kok, bang? Biasanya pembeli ini datangnya kapan? Itu sesuai dengan pesanan orang ya, bang. Tapi mayoritas yang lancar itu setiap idul fitri. Untuk harga, Rita menjual kue bangkit buatannya dengan harga Rp50.000 untuk kemasan setengah kilo, dan Rp100.000 untuk kemasan satu kilonya. Rasanya yang manis dan gurih menjadikan kue ini diminati oleh para wisatawan yang datang ke Provinsi Riau. Jangan lupa, saudara, jika Anda datang ke Provinsi Riau untuk mencicipi kue bangkit yang manis dan gurih ini. Saya Ino Arti, Kompas TV, Pekan Baru, Riau. Terima kasih. selamat menikmati